Rabu 15 September 2021, sehari setelah terbaliknya kapal motor Elang Laut, tim Sargabungan masih mencari 3 korban hilang di perairan Pulau Damar, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta. Pencarian difokuskan pada radius 1 km dari titik koordinat kapal tenggelam. KM Elang Laut yang membawa 10 orang terbalik karena diterpat cuaca buruk di perairan Pulau Damar pada selasa 14 September 2021. Akibatnya 1 orang meninggal dan 3 orang hilang. 6 korban selamat dievakuasi menuju rumah sakit Atmajaya, Jakarta untuk menjalani perawatan. Pencarian melibatkan kantor pencarian dan pertolongan Padang, KSOP Muara Angke, Satpol Air Polres Kepulauan Seribu, Pos AL Pantai Mutiara, VTS Tanjung Priok, dan nelayan sekitar. Pencarian sempat terkendala cuaca buruk di perairan Pulau Damar. Area kita perluas untuk pencarian, makanya KSOP Muara Angke juga terlibat dalam pencarian di bagian titik terluar dari LKP untuk memaksimalkan pencarian kita hari ini. Untuk kondisi cuaca pada saat ini bagus, laut juga tenang dan sangat membantu dalam proses pencarian. Namun demikian, kita masih nihil, hasil masih nihil untuk pencarian hari ini. Dan kami masih berusaha untuk menemukan bangkai kapal yang kemarin sudah kami temukan, namun sekarang bangkai kapal masih tetap kami cari untuk kami laksanakan penyelaman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.